Pemisah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN terus memperluas caringan usaha mikro di pedesaan dengan mengembangkan UMKM Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES untuk meningkatkan perekonomian warga. BUMN pemisah menargetkan 100 BUMN shop yang ada di Kabupaten Sukabumi dan saat ini sudah 60 gerai yang beroperasional. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Rini M. Sumarno dalam kunjungannya ke Sukabumi meninjau dua lokasi BUMN shop yang ada di Kecamatan Nyalindung dan Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Menteri BUMN memastikan BUMN shop yang bekerjasama dengan BUMDES ini dalam operasionalnya berjalan baik dengan menyediakan sejumlah produk yang dihasilkan BUMN. Selain produk BUMN, gerai BUMDES ini pun harus mampu menampung produk UMKM lokal sehingga dapat meningkatkan ekonomi warga di pedesaan. Masyarakat pedesaan kini akan dimudahkan dengan hadirnya BUMN shop dan perta shop karena seluruh produk kebutuhan sehari-hari bisa didapatkan di gerai BUMDES yang dikelola oleh desa. BUMN secara bersinergi membantu BUMDES untuk mendorong peningkatan ekonomi di pedesaan. Berbagai produk yang dihasilkan BUMN dan UMKM lokal yang dijual ini pun untuk menumbuhkan ekonomi warga yang langsung dikelola oleh desa. Rencananya itu 100, yang sekarang operasional sudah 60. Saya sedang melihat memang BUMDES-BUMDES ini bagaimana karena kan banyak bentuknya, ada yang besaran, ada yang kecil. Jadi kita sedang melihat akhirnya yang paling efektif seperti apa. Sebenarnya ini yang paling penting menurut saya antara 40 sampai 50 meter persegi. Terus dan bangunannya dapat dari tanah desa, areanya tanah desa, terus juga ada tempat biaya pembangunan dana desa. Tetapi kemudian modal kerjanya dari kita, kita bantu. Dan juga kita bangunkan perta shop. Karena biasanya kalau BBM itu putarannya cepat dan ini pas juga bagus di jalan yang cukup besar sehingga ini insya Allah akan memberikan pertumbuhan yang cepat. Di Sukabumi dari target 100 BUMN shop yang terbangun, kini baru 60 BUMN shop yang sudah berjalan atau beroperasional dalam menjangkau kebutuhan masyarakat di pedesaan. Hal itu sesuai dengan program pemerintah yaitu pemberdayaan masyarakat pedesaan. Budi Setiawan, Bandung TV